Hai semua kembali lagi di channel Dapur Novita di video kali ini saya akan membuat ketas dari tepung ketan sebelum lanjut pastikan kalian sudah subscribe ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih buat kalian yang penasaran apa saja bahan dan bagaimana caranya kita simak videonya sampai akhir ya pertama siapkan wadah lalu masukkan 120 gram tepung ketan atau sekitar 12 sendok makan untuk takaran persendoknya seperti ini ya lalu tambahkan 50 gram tepung beras atau sekitar 5 sendok makan lalu tambahkan 130 gram kelapa parut atau sekitar setengah butir ini agak sedang ukurannya tambahkan setengah 5 sendok teh garam lalu masukkan 130 ml santan ini masukkan bertahap ya karena ini bisa kurang bisa lebih tak aduk sampai semuanya tercampur rata agar lebih mudah uleni menggunakan tangan pastikan tangannya sudah bersih nah kalau sudah bisa dibentuk seperti ini sudah cukup ya lalu ini kita bentuk untuk bentuknya sesuai selera aja nah seperti ini lakukan sampai semuanya habis nah ini sudah siap kita goreng goreng di minyak yang panas menggunakan api sedang cenderung kecil jangan lupa dibalik agar tidak gosong jika sudah agak kecoklatan bisa kita angkat lalu kita tiriskan siapkan wajan masukkan 5 sendok makan gula pasir lalu tambahkan 7 sendok makan air lalu ini kita masak sampai menjadi karamel menggunakan api kecil jika sudah menjadi karamel ini kita bisa masukkan lalu sambil terus diaduk jika sudah mengental ini apinya kita matikan lalu kita terus aduk nah seperti ini ya hasilnya gimana bunda mudah banget kan cara bikinnya jangan lupa aktifkan tombol loncengnya kalian klik like-nya juga kalian subscribe bagi yang belum subscribe sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah nonton sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati